Sedara Polda, Papua Barat instruksikan jajarannya untuk menindak tegas para pelaku pemalsuan dokumen COVID-19 dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Kepolusian daerah Papua Barat secara tegas menginstruksikan jajarannya untuk menindak para pelaku pemalsuan dokumen COVID-19 dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan ke Polda, Papua Barat, Irjen, Pol, Tornagogo, Siombing pasca terungkapnya sindikat pemalsu kartu vaksinasi serta surat keterangan medis hasil swab COVID-19 lintas kota kabupaten yang berhasil diungkap beberapa waktu lalu. Selain memperketat pemeriksaan pada akses keluar masuk transportasi, modernisasi peralatan validasi pun wajib menjadi perhatian serius guna mendukung proses deteksi terhadap originalitas dan keapsahan dokumen-dokumen dimaksud. Pemalsuan terhadap surat antigen, surat swab antigen, kemudian surat vaksin itu adalah tindak pidana pemalsuan. Dan kami akan tegas pemalsuan itu. Di tengah-tengah kita ini sedang berjibaku dengan masalah COVID termasuk orang yang menderita COVID termasuk juga kita pemerintah bersama juga para TNI dan Poli berjibaku dengan ini. Masih ada yang memanfaatkan seperti itu, kami akan tegas. Kami untuk polis seorang kota kan sudah ada 6 pelaku ya kalau salah ya. Ada 6 pelaku yang ditahan dan kami akan tahan dan kami akan proses sampai kemana. Di Papua Barat juga, di Polda Papua Barat juga sudah kita lakukan penahanan juga terhadap pelaku pemalsuan swab antigen. Berapa orang? Kalau di sana hanya satu, baru satu. Apakah nanti akan dilakukan lebih diperketat di bandara maupun di labuan-labuan? Harus, harus ya. Justru itu saya perintahkan untuk justru diperketat itu. Terus kemudian saya harus menyakinkan sekali ya bahwa misalnya lab-lab-lab yang lab laboratorium yang bisa mengeluarkan surat antigen itu se-yogianya juga memang mereka punya barcode sebenarnya ya supaya kita bisa memantau apakah memang itu asli, kan gitu. Ya, asli atau tidak gitu. Nah, kalau tidak punya barcode, sementara mereka jumlahnya banyak tentunya nggak terpantau nantinya. Ya, akhirnya orang gampang saja. Yang penting dia modal, modal apa, punya laptop terus kemudian dia punya stempel palsu udah bisa dia ini. Nah, untuk itu makanya kami masih terus melakukan penyelidikan. Ketika kita dapatkan terus pasti kita sell, kita tangkap dan kita proses. Nggak ada ampun untuk itu ya.